Rencana pemerintah Kota Mataram menata kembali kawasan Pantai Ampenan menjadi kawasan wisata Kota Tua Ampenan sudah bisa dipastikan berjalan lancar. Berbagai spot foto menarik nantinya akan dibangun oleh pemerintah Kota Mataram menunjang pariwisata di kawasan pelabuhan lama Ampenan ini. Revitalisasi Pantai Ampenan tersebut nantinya akan didukung oleh pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat. Setidaknya pemerintah daerah NTB dan pemerintah Kota Mataram berkomitmen menyiapkan anggaran untuk melakukan pemugaran pelabuhan yang menjadi peninggalan penjajah Belanda ini. Penataan dan pemugaran lahan ex-Pelabuhan Ampenan ini diprediksi menghabiskan anggaran 1,2 miliar rupiah. 700 juta rupiah bersumber dari Dinas Pariwisata NTB sebagai biaya pembangunan taman dan spot selfie. 500 juta rupiah didapatkan dari Dinas Perdagangan untuk penataan lapak pedagang kaki lima. Selebihnya pemerintah Kota Mataram berencana menambahkan biaya pemugaran untuk pembangunan fasilitas toilet umum. Yang dari provinsi dari pariwisata itu membuat bangunan selfie bersama taman satu-satu lalu tempat sebuah. Kemudian 300 juta. Terus kemudian yang dari perdagangan itu membuat lapak PKL. Revitalisasi kawasan Ampenan menjadi kawasan wisata ex-Pelabuhan Ampenan ini akan dilakukan awal September mendatang. Dinas Pekerjaan Umum optimis mampu menyelesaikan pekerjaan pemugaran ini dalam kurun waktu dua bulan.